Dan ini adalah salah satu channel yang dibuat dengan bantuan AI ya teman-teman Yang bisa menjadi referensi untuk ide konten kalian ya Disini kita bisa lihat ya untuk viewsnya sangat banyak ya Puluhan juta ya teman-teman ya per videonya Disini bisa dilihat ya Oke untuk kita coba masuk ke video panjangnya ya Untuk video panjangnya ini totalnya cuma 6 video ya Jadi dia fokus di video shotnya ya Cuma tidak kalah banyak juga ya Ini ada yang ratusan ribu bahkan jutaan juga ya Dan channel ini juga sudah monetisasi ya teman-teman Bisa kita lihat caranya yaitu kita masuk ke salah satu video panjangnya Nah disini kita masuk ke kolom komentar ya Kita klik Nah kita lihat di pojok kanan bawah Nah disitu kita klik juga ya Nah disini ada tulisan super thanks ya Artinya channel ini sudah monetisasi atau bisa dimonetisasi ya channel seperti ini Oke lanjut kita ke video shotnya ya Nah disini nanti aku akan tunjukin caranya bagaimana membuat video seperti ini ya teman-teman Nah kita coba lihat dulu ya videonya seperti apa Nah videonya cuma seperti ini ya teman-teman ya Nanti ini gambar kucing ini kita buat dengan bantuan AI ya teman-teman ya Sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Agar kita lebih semangat dalam membuat tutorial video seputar AI lainnya Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman Oke lanjut bagaimana tutorialnya lanjut ke videonya Nah disini kita pilih salah satu video sebagai referensinya ya teman-teman ya Disini aku klik ini Nah Nah gambar ini selanjutnya kita screenshot ya teman-teman ya Nah kita screenshot Nah lalu kita akan membuat gambar-gambar yang seperti ini ya Nanti teman-teman bisa screenshot saja gambar-gambarnya sebagai referensi ya Nah lalu kita masukin ke alat AI-nya ya Disini yang aku gunakan yaitu klik AI ya teman-teman ya Nah sekaligus mungkin menjawab juga buat teman-teman Apakah bisa digunakan di handphone untuk klik AI-nya Saya jawab bisa ya disini karena aku menggunakan handphone ya teman-teman ya Disinilah tampilan awal klik AI-nya Buat teman-teman yang baru tahu klik AI Silahkan cek di video aku sebelumnya ya Disitu kita explore klik AI-nya ya teman-teman ya Oke lanjut Nah disini kita masuk ke AI image ya Kita klik Nah disini ya untuk nanti kita taruh referensi atau gambar yang telah kita screenshot tadi ya teman-teman ya Nah disini ada referensi image Oke kita klik Lalu kita masukkan ya Nah disini gambar yang telah aku screenshot tadi ya Kita tunggu sebentar Nah disini gambarnya sudah masuk ya teman-teman ya Oke untuk promnya harus kita isi ya ini Kalau tidak kita isi Tidak bisa jalan ya ini generate-nya ya Tidak bisa jalan Nah kita disini tuliskan saja set gitu aja ya Atau mungkin kita bisa juga pakai prom Indonesia ya Bahasa Indonesia kita tuliskan sedih gitu aja ya Oke sedih Selanjutnya untuk settingnya ini kita balance saja ya 0 ya Untuk settingnya disini kita pilih rasionya yaitu 9 banding 16 ya Nah untuk gambar yang akan kita generate yaitu sebanyak 4 kali kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman ya Selanjutnya kita scroll ke bawah Lalu kita generate ya teman-teman ya Kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah hasilnya ya teman-teman ya Nah kita bisa pilih salah satu gambarnya ya nanti Oke aku pilih yang ini ya Selanjutnya kita Download gambarnya ya disini Nah di sebelah sini ya kita download Oke ini sudah download dan selesai ya teman-teman Selanjutnya setelah kita membuat gambarnya yaitu kita lanjut untuk cari musiknya ya teman-teman Untuk musiknya aku gunakan yaitu Nah disini kita masuk ke pixabay ya teman-teman ya Dan disini free royalty ya teman-teman atau bebas royalty ya disini Oke kita masuk langsung ya Oke sebelah sini Kita cari musik ya ini musik kita klik Nah untuk musiknya kita bisa tuliskan sesuai dengan yang akan kita buat ya Nah disini aku tuliskan saja cat set gitu aja ya Atau teman-teman juga bisa tuliskan set gitu aja bisa Oke aku enter Nah disini ada banyak pilihan ya nanti teman-teman bisa untuk memplay terlebih dahulu ya Nah ini untuk teman-teman memplay disesuaikan sama dengan kebutuhannya ya Oke selanjutnya untuk cari downloadnya kita tinggal klik download disini aja ya Nah ini udah download ya karena aku udah download ya Ini ingin mendownload file lagi Coba download aja gak apa-apa Nah dan ini kita sudah mendownload filenya ya teman-teman Oke selanjutnya yaitu Kita akan mengedit ya teman-teman ya Kita akan edit menggunakan capcut teman-teman Dan ini kita sudah masuk ke capcutnya ya teman-teman ya Oke disini kita klik saja proyek baru Oke kita pilih foto ya Fotonya sudah aku siapin ya teman-teman Dengan cara kita generate di klink AI nya ya teman-teman ya Oke disini aku selek dulu untuk foto-fotonya Nah setelah itu kita tambahkan ya pojok kanan bawah ya Nah seperti ini ya untuk tampilan edit di capcut ya teman-teman Nah coba kita play Nah ini belum kita edit ya Nah masih lempong kayak gini Nah selanjutnya kita tambahkan audionya terlebih dahulu ya teman-teman Nah disini bisa suara Lalu file kita ya Perangkat File yang telah kita download Kita masukkan Nah ini dream of rain ini ya tadi ya Nah tanda plus itu Nah disini sudah masuk ya untuk Musiknya ya Selanjutnya kita beri efek ya Sebenarnya kalau kita lihat pada video sih Ini sudah Bisa ya Cuma kita Beri sentuhan sedikit ya Agar video kita lebih menarik Nah disini kita klik Kita kasih efek ya teman-teman Efek video Nah ini banyak Efeknya ya Disini aku masuk ke lensa Bebas ini tergantung kreativitas teman-teman ya Nah ini aku pilih yang lensa pembesar ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Agar gambarnya lebih hidup sih Selanjutnya gambar kedua Sama juga efek Efek video Aku Gerakan ini Aku pilih yang perbesaran 3D ya Agar lebih hidup ya teman-teman Dan ini kita lakukan Ke gambar-gambar selanjutnya ya teman-teman ya Nah setelah selesai Kita potong untuk bagian audionya ya teman-teman Kita klik dan ini ada tulisan bagi ya Kita bagi Nah untuk yang sebelah kanan ini Kita hapus ya teman-teman Hapus saja seperti ini Oke Sudah selesai Dan untuk akhirannya ini kita hapus juga ya teman-teman ya Nah seperti ini Coba kita play hasilnya seperti apa ya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita bisa export Saya rasa cukup untuk tutorial video kali ini Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video tutorial seputar AI lainnya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye